Halo apa kabar sahabat SK salam jumpa kembali bersama SK channel pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara pembuatan game di aplikasi struk 3D yaitu tentang fungsi fungsi atau fitur-fitur yang ada pada karakter di pembuatan game di aplikasi struk 3D ini Oke sebelumnya saya akan mengatur dulu terrain atau style dari lantai atau tanahnya ya di sini yang bergambar kunci inggris ini oke kemudian ini yang pertama pilih yang pertama disini ada banyak sekali pilihannya yang bisa kita pilih dan saya mau pilih yang rumput nah yang ini supaya enak dilihat ya oke kemudian berikutnya ada terrain editor ini yang kedua disini ada empat tol dan tiga beras serta pengaturannya ini yang pertama panah tanda panah ke atas ini untuk membuat gundukan tanah atau menaikkan tanah atau untuk membuat seperti bukit seperti ini ini menggunakan beras yang kedua yang kotak jadi ujungnya rata samping-sampingnya juga kalau ini untuk beras random ya ujungnya juga ini bulat dan yang kedua ada tol untuk menghapus atau membuat lubang-lubang pada gundukan tanah ya kemudian ini untuk membuat gelombang tanah jadi kalau dimainkan nanti tanahnya itu enggak rata bergelombang dan berikutnya ini untuk membuat ya rata ya Nah saya mau buat dulu yang tinggi seperti ini kemudian ini rata dari awal menyentuh ya jadi dari ketinggian pertama kita menyentuhnya maka goresan berikutnya rata Oke seperti ini Oke kemudian disini ada pengaturan ukuran eh beras dan kekuatan berasnya dan di sini rumput bagian atasnya dan bagian bawahnya adalah tanah bisa diganti di bagian style yang yang kedua disini kita bisa menggantinya seperti ini misalkan ya di bagian side nah contohnya seperti ini dan disini masih ada banyak lagi pengaturannya Mas saya dekatkan dulu dia ada pengaturan bayangan kemudian warna suasananya eh like color dan ada juga ambil colornya ya bisa diatur ya saya disesuaikan kemudian ada weather dan background sun jadi cuaca 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 nya bisa dipilih banyak ya sini ada sand strong ada badai pasir salju ya banyak lah bisa dipilih sesuai konsep game yang mau dibuatnya seperti apa oke dan disini ada fog fog ya seperti kabut fog itu nah ini kabut jadi berkabut tingkat kabutnya itu bisa diatur grafiti nya juga ini fog oke jadi ini beberapa pengaturan ya bisa disesuaikan dan saya mau menghapus semua yang ada ya seperti ini di pengaturan kemudian remove everything maka akan terhapus semua yang ada oke selanjutnya saya akan memasukkan karakter klik tombol plus di bagian bawah kanan di pojok nah disini ada karakter pilihan karakter saya pilih kolek adventurer dan saya akan memasukkan dua karakter seret disini bisa diputar-putar bisa diubah ukurannya juga ya bisa diperbesar dan tab dua kali untuk menduplikasi benda atau karakter oke jadi yang pertama disini ada gambar stick gambar stick ini untuk bahwa dia adalah player yang akan bermain karakter yang akan dimainkan oke kemudian pada kamera ini ada tiga pilihan ini pilihan third person kita coba lihat ya seperti ini ini untuk pengaturan kamera third person kemudian yang berikutnya ada first person view jadi ini kameranya itu kamera pandangan orang pertama jadi terlihat hanya senjatanya saja kemudian top down view jadi terlihat dari atas ya seperti ini ini oke oke lanjut di bagian berikutnya nanti dulu di pengaturan awal ya ini jadi seperti ini saya menggunakan tampilannya tampilan orang ketiga itu berikutnya di bagian yang ketiga ada skin disini bisa memilih warna untuk skinnya bisa diubah kemudian nah ini ada tim tim biru jadi harus ada dua tim nanti tim biru atau tim merah ya dan musuhnya tim yang berbeda tentunya nah seperti ini ini adalah tim yang sama jadi tidak bertarung untuk karakter yang kedua oke saya mau ganti skinnya ini merah dan dia adalah tim merah maka dia akan menjadi musuh mainkan ya nah dia pasti mengejar patah-patah ini karena generat ya sedang digenerat kalau udah jadi nggak patah-patah oke quit berikutnya ada ini pengaturan untuk state ya ada HP atau helpotion ini bisa diatur helpotionnya berapa untuk ketangguh atau lemah ya ini ada left ada kecepatan bergerak atau berjalan ada attack power attack power attack powernya bisa diatur juga kemudian lompatan point dan ada di bawahnya charging distance ini pointnya 900 charging distance ini untuk jarak pandangannya ya kalau misalkan musuh pandangannya jaraknya jauh nanti kalau kitanya mendekat ya akan mengejarnya cepat dan untuk wa phone ini wa phone senjata nya bisa diubah disini ada banyak pilihan senjata saya saya mau pilih yang ini yang attack powernya 21 untuk tangan kirinya 11 juga bisa di pakai kan senjata atau tameng oke nah seperti ini ya tapi tidak semua karakter bisa 2 hanya karakter-karakter tertentu yang bisa pegang 2 kemudian ini ada bf yours ini untuk musuh atau untuk karakter yang tidak utama dan kemudian ada kemajuan ini untuk level ya jadi poin yang dibutuhkan untuk kemajuan maksimum adalah 1000 jadi ketika poinnya 1000 dia otomatis untuk misalkan ukuran maksimumnya bertambah nah kesehatannya juga kecepatannya saya mau contohkan ukuran dan lompatan maksimumnya jadi tinggi ketika naik level tadi poinnya 900 saya mau tambahkan benda yang bisa menghasilkan poin hmm di pick up mau cari koin di sini di sini banyak pick up ini juga bisa mendapatkan koin ketika digunakan koin pick up oke di sini di sini kan atau the inventory itu artinya bisa disimpan di dalam ransel dan ini poinnya juga bisa diatur jadi ini tidak bisa di di taruh di ransel ya jadi ketika dapat langsung dipakai poinnya tadi 900 sekarang berarti 200 saja ya oke oke apply mainkan ini ukuran sebelum level up dan lompatan oke lompatannya segini nanti akan ada perubahan ketika mendapatkan poin ukuran jadi gede lompatan juga jadi tinggi nah oke karena karakternya tadi poinnya kan sekitar 900 lebih ya dan poinnya itu tadi koinnya 200an jadi setiap 900 tambah 2 lebih dari 1000 jadi naik level di setiap mendapat 1000 poin yang terkumpul oke ini bisa diaktifkan kemudian pada karakter yang kedua ya bagian lawan atau musuh atau setim kita oke disini ada percakapan contohnya untuk bagian percakapan ini ya seperti ini ya ini karakter yang bukan dimainkan ya pameran peran pembantu oke oke ini kitanya yang ngomong oke baik coba di play mainkan nah dia ada tanda tandanya oke hai apa kabarmu kata dia tanda kemudian di next oke baik ya kata kitanya seperti itu untuk fitur obrolan chat di bagian yang keempat ini dihapus 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 oke berikutnya ada status ya status sudah langsung ke ke bea fjors nah ini adalah stand in one place ini tidak bisa bergerak dalam keadaan tetap diam dan kemudian yang kedua ada follow and defend the player ini mengikuti player yang dimainkan ya coba mainkan nah dia akan mengikuti kita jadi temen ya bukan musuh karena ini satu tim yang sama tim biru kemudian berikutnya ada ini berlari random oke coba kita mainkan ya dia berlari atau berjalan random kesana kemari kemudian always run away from enemies jadi dia akan berlari ketika dia akan berlari ketika ada yang mendekati lawan yang mendekati misalkan ya tim merah saya tim biru dia pasti berlari kalau dekati berlari sampai dia berhenti dulu oke sekarang dekati nah dia pasti berlari nah dia pasti berlari ini mungkin untuk game-game untuk mengejar rampok ya bisa begitu oke kemudian udah ya jadi untuk tutorial fitur yang ada pada karakter itu cukup sekian dan selanjutnya nanti masih ada banyak lagi seperti fitur-fitur pada elemen factory ya factory element untuk memenangkan game-nya finish kalau itunya apa misalkan balap mobil ya ada finishnya nah jadi factory element jadi harus ada factory element kalau nggak ada factory element nggak bisa menang nggak bisa dipublikasikan nanti game-nya nggak ada menangnya muter-muter terus oke jadi tutorial untuk eh Victoria element ini eh lanjut di video yang selanjutnya yang akan datang ya sekian dulu dari esk channel salam jumpa kembali di video yang akan datang bye-bye jangan lupa like and subscribe ya si 4 9 10 Terima kasih.